SOSAWI KUR YESU CHANNEL Channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Mideiman Kristiani Damai, sejahtera, beserta kita Semoga sahabat-sahabatku yang digasulai Kristus, sahabat kelemuda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun anda berada, sahabatku berolah sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapak sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus sebut kelemuda pada hari ini, hari Senin, sahabatku Pekan Prapaskah yang ketiga kita akan bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 4, ayat 24 sampai dengan 30 Mari sahabatku, kita siapan hati kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat, sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Suci menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan Ketika Yesus datang ke Nazaret ia berkata kepada umat di rumah ibadat Aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di Tanah Sidon Dan pada zaman nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus sahabatku yang dikasih Kristus sebut kelamuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun anda berada pada kesempatan hari ini sahabatku kita diajak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan bahwa bertobat bukan hanya berarti membersihkan diri dari dosa-dosa sahabatku tetapi juga meneguhkan iman kita kepada Allah kuasa Allah bekerja melalui sabdanya sahabatku kuasa Allah mampu melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil bagi manusia sungguh kuasa Allah bekerja bukan melalui hal-hal yang luar biasa tetapi justru melalui hal-hal yang biasa sehari-hari sahabatku yang seringkali kita pandang remeh sahabatku dimanapun anda berada karena diperintahkan oleh Allah maka hal yang biasa menjadi luar biasa karena diresapi dan digunakan oleh kuasa Allah untuk melaksanakan maksud dari Bapak sendiri sahabatku sahabatku yang kasih oleh Kristus dimanapun anda berada sungguh dari pihak kita sungguh dituntut iman pada kuat kuasa Allah sahabatku iman inilah yang ikut serta membuat kuasa Allah bekerja dan menghasilkan buah sahabatku sahabatku dimanapun anda berada seringkali kita terjebak dalam pemikiran dan konsep kita sendiri sehingga tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya sahabatku sungguh dibalik hal-hal yang biasa lumprah sehari-hari hadirlah dan berkaryalah kuasa Allah yang luar biasa dalam diri kita sahabatku sahabatku yang dikasih oleh Kristus dimanapun anda berada iman menolong budi dan indera kita untuk mengenal Tuhan untuk mengenal Bapak lebih dekat sahabatku sahabatku yang dikasih oleh Kristus sebuah kelamuda sungguh kita diingatkan Tuhan pada kesempatan ini bermula dari hal yang biasa menjadi hal yang sungguh luar biasa sahabatku maka sahabatku yang dikasih oleh Kristus sebuah kelamuda mari membangun rasa pertobatan ini dari hal-hal yang biasa-biasa saja supaya hidup kita juga beroleh semakin luar biasa sahabatku sahabatku perjuangan hidup kita masih panjang maka kita berusaha sekuat tenaga dari hal-hal yang biasa menjadi luar biasa amin kemuliaan kepada bapak dan putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya amin sahabatku mari kita satukan hati dan pikiran kita kita akhiri renungan singkat ini marilah berdoa dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin ya bapak mampukanlah kami untuk sungguh percaya pada kuat-kuasamu yang bekerja dibalik hal-hal yang biasa semoga kami tekun dan setia menjalani aneka tugas yang dipercayakan kepada kami ya Tuhan pakailah hidup kami menjadi sarana firman mu yang hidup dalam hidup kami biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendakmu amin kemuliaan kepada bapak dan putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin sahabatku yang dikasih oleh Kristus sebut kelemuda terima kasih banyak sahabatku kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku mari kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana karya Allah dan kuasa Allah bekerja dalam hidup kita sahabatku sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita banyak orang dipulihkan banyak orang disembuhkan hidup kita penuh berkat hidup kita penuh sukacita hidup kita penuh pengharapan yang gelap diberikan terang yang buntu diberikan jalan sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya see you later bye bye berkah dalam Tuhan memberkati selamat menikmati